Hai set nah ini pohon paku Nita ini yang pucuknya bisa dimakan nah ini bisa disayur tuh yang ini tuh buah paku seperti ini disebutnya apa ya pohon paku sejenis di nanti dibakar seperti ini nanti dimasukin bumbu kecap tadi tadi udah dimasakkan di airnya dibuang udah mulai ngelayah bahwa letak nikmat banget nih ngiris aja tuh ya wah ngiris lagi di paha bahaya nih oke ini sembara apa bakar ayam buatan orowodol orowodol silahkan ya ala ala pasundan zaman dahulu gini tuh ditaburin ke ayam bakar nah kali ini kita akan ngaliwat di Saung Saung perkebunan di pedesaan Pak Sundan top kita mau ngapain kan mau bakar ayam nih ayamnya mau bakar ayam ya kastronan nanti kita bakar ayam bumbu kecap ala pasundan ya masih dibawa tuh peralatan peralatannya di sana belakang nah Kang ya udah mulai kenapa nyamuk ya maklum orang kota dibawa ke hutan begini nah ini posisinya di perkebunan ya di sebelah sana ada Saung juga sedikit tuh kelihatan ini sekelilingnya sekelilingnya kebun tuh ya perhutanan kebun-kebun gimana ya ya hutan gitu Hai Gatau ini termasuk hutan atau kebun ya Oh Saungnya itu ya Nah tungkunya udah ada mana korek-korek ya teman kita datang bawa anak kecil Oh si Arshad ya datangin udah si Arshad ikut lagi Arshad nih siapa lagi nih eh si Farud si Farud Pak Rudin ya Oh si Fahri Udin Oh ikut juga temennya si Arshad juga temen saudara ya Nah kita lanjut nah sambil bermain bermain di anak-anak pedalaman ya Nah petualang juga tuh ya Hai tukang kinoi lagi bikin masak air dulu ya Buat Oh belum ada apa-apanya buat bikin kopi ya udah mau misikan kok misikan ya iya iya plastik ya Bang Irshad bukan besok kisah wah resep tuh ini dia ah resep bayangnya itu ada lubang-lubang apa ya buat sampah nah Arshad mau diajar ngisikan ini nah nah kurang-lubang ada tarik kebenar nah si Arshad jengsi Bah Rudin nah Bah Rudin bah nah sepertahankan kebenaran Lumpang Ada Kang Rohman juga Bawa Seluruh kebenaran Di pesantren Apa ini? Kopi Serem ya Kita akan merebus Ayam itu kuning Bumbunya itu kuning Terus Salam 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 Ini daging ayam Bersih Bersih Belum Nah itu akan di Tambahan hidup pun itu tambahan Kucai itu Ayo 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 Tentukan Bersi Hai tuh lewat ngeliat nasi lewatnya disini nah itu sudah karena itu ya tuh wah ini daging ayamnya tuh ya nanti untuk airnya daging ayam itu dibuang nanti di udah matang dibuang airnya diganti dengan bumbu nanti kita lanjutin resep bumbu-bumbunya ya oke nah kita akan apa ambil air untuk kebutuhan memasak ya karena di sini agak jauh nih lanjut tuh ngeyaya di depan Wais di kakarait si ksendak namanya wah disini kebun bambu ya Kang jaya lumpang netenorolong ya udah pengalaman tuh soalnya saya mau para laur para laur Oya kamera gitu mudun itu ya pudunan terus ke bawah kita ke jurang mata air disana bukan mata air sih ada sebagian mata air cuma agak-agak kurang itulah kemakan zaman nah disini kemana tuh ada yang tahu wah jurang airnya kering ya ternyata sungainya yang dulu mau bersih kalau musim hujan ada airnya tapi bersih kalau sekarang ah sampah manusia biasa lah ingin enaknya buang sampah padulung we nah ini lokasinya curug seeng kalau ke bawah curug seeng tapi sungainya kering tuh ya susah nah kita ambil airnya di sini bisa sehingga khasnya ke dia mau menegah kita ambil air sana jurang gulah tidinya koi ngomong-ngomongan gulah tidinya mah oh iya masukkan di handap nah iya nggak soal kita mau bener enggak mahal gitu bebari ngalahan hesek ngerap kan sementara nunggu Kang Yaya ambil air tuh Kang Kinoi ya itu burung ya dan namanya yang burung itu Cang Kakak wah ibar lah gitu tadi suara burung Cang Kakak tuh ya kok Eta kembang seluruh doganya Eta ya wah ini bunga waktu memanggil tanggal gitu tuh kita cari buah paku ada disana tuh ya bisa dimakan tuh ya coon paku nih nah ini bisa disayur tuh yang ini tuh buah paku seperti ini disebutnya apa ya pohon paku sejenis lurumputan atau apa ya namanya taruna ya sejenis taruna tuh disana nah pohon pakunya kita mau ambil tuh ya bunganya yang kuncup itu tuh nah ini tapi jauh tuh jauh ya bawah jurang nah yang disana juga tuh yang tadi jurang susah banyak disana tuh di tebing tebing bisa lihat ya bisa lihat ya tuh yang udah besar tuh pohon paku tuh ya mana ya kita zoom set nah ini pohon paku nih ini yang pucuknya bisa dimakan cuman itu di tebing tebing ya mau diambil susah sih laginya kita buru-buru mau hujan ini puku rusuk ya nanjak tuh ya waduh tuh sana jurang tuh ya serem-serem juga lumayan capek juga ya kalau yang gak biasa pasti ini kecapek uh masih nanjak jauh tanjakan masih jauh sedikit lagi waduh sampai keringetan sih nah udah mulai rata capek banget tempat ngaliwat kita aduh nah mau bikin apa keringetan sih eh mau keringetan bikin tusukan bikin tusukan nantikan ikannya eh ikan lagi dari daging ayamnya dagingnya mau di ngapain asad mau dimakan wala kabur gitu kang adek pagi penjaga itu ya habu habu lagi ngelgodok udah udah agam wah nasinya tuh ya wah nasi udah matang tuh wah bagus mantep wah kena uap wah kurang koning wah itu juga tuh ya mantep tuh ya nanti itu di buang airnya tuh ya nanti mulai dibakar ikannya nanti bumbu untuk bumbu ikan ikan lagi lah ayam daging ayam bakarnya resep ala pasundan ya dengan kecap sama sahang kan sahang itu lada ya sama jahe kita nanti lanjutkan resepnya tukangnya ya lagi belah-belah apa bambu untuk tusukan ayam arsad lagi lala jauh kawu nah ini bumbunya kelewat ya bawang bodas tidak dimasukin tuh tidak direbus nah lanjut si arsad tidak bisa lintu ya itu bawang putih ya kelewat tadi ya apa lupa kelewat tersembunyikan tadi terlupakan langsung lah masuk terlupakan tuh ya kita masukkan kesana harusnya dari tadi harusnya tapi gapapalah masih ada waktu untuk bawang bang yaya udah hampir selesai bikin tusukan ya kopi tuh di bambu kopi oke lihat segar ini kopi lodong namanya kopi lodong udunnya jarum coklat nah tinggal tinggal sedikit ya nah itu mau ditusuk lagi di tusuk tusuk mau disate buka puasa buka puasa buka puasa nanti dibakar ya kan dibakar persiapan mau bakar nah seperti ini nanti dibakar 500 200 200 200 200 kapinya disiapkan nah ini bumbunya kecap apa nanya nih nanti nanti dipakai air cukup yang kagoknya nah itu pakai air kecap selada cabai nanti diaduk kita lihat itu dulu nah ini sedang bakar bakar ayam bukan ikan nah seperti ini nanti dimasukin bumbu kecap tadi tadi udah dimasakkan airnya dibuang bawang bawang tadi belum dikadehnya kan mantap ya orang roma idenya pakai bawang kayak sate ini sate ayam ala pasundan ya itu bumbunya jahe cabai rawit di diiris aja ngiris lagi di paha wah bahaya nih anak pasundan gitu nanti diaduk-aduk pakai air tambah air nanti buat bumbu ikan ayam bakar nah ini seperti itu tuh ya udah hampir matang sebagiannya disana tuh kan ada yang mau ngakel mending pakai sendok kurupuk mah gak gedean oke ini sembara apa bakar ayam buatan oro-wadol oro-wadol silahkan ya ala ala pasundan zaman dahulu gini ya tuh oh ditaburin ke ayam bakar nanti kita makan sangat mantap empuk oh gitu ya empuk banget nah udah mulai nyara ratunya nah udah mulai makan udah mulai ngalayah pebaletak nah nikmat banget terakhir tinggal anak-anak ya ternyata mereka perutnya lebih kuat serap mantap wah lebih itu anak-anak berdua bayu dengit hang ya tunggu enak lewat enak mantap hang adek gimana tuh kurang sambal ya enak bikin sambal jadi kurang kurang say